Intro Dalam program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang digalakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Narutama melaksanakan beberapa program MBKM guna mewujudkan Merdeka Belajar. Program studi PG PAUD, Universitas Narutama melaksanakan MBKM dalam program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang digalakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada pun beberapa MBKM yang dilaksanakan yakni penelitian, kerja praktek, proyek independen, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, dan student exchange internal. Mawancara, RG Firman, Surabaya TV Perkenalkan, nama saya Suki Tomuzaki, saya dosen di PG PAUD, yaitu Prodi PG PAUD, Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Ilmu Pendidikan. Saat ini berkembangnya kurikulum MBKM itu membahas salah satunya adalah kewirausahaan, studi exchange, KKN, magang, dan banyak sekali programnya. Otomatis yang di sini yang perlu kami jelaskan yaitu tentang kewirausahaan. Kewirausahaan ini bekerjasama dengan mahasiswa untuk membuat produk-produk yang intinya di sini bisa dikomersialkan. Jadi, di samping mempunyai pengetahuan akademik, mahasiswa dituntut juga mempunyai keterampilan di luar akademik, yaitu mempunyai produksi, mempunyai keterampilan yang namanya wirausaha. Agar nantinya setelah lulus, dia tidak hanya satu ilmu, tapi mempunyai beberapa disibit ilmu, yaitu termasuk intinya di sini adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini memang diterapkan untuk mahasiswa yang mana mereka itu berkolaborasi atau dia bisa berkembang dengan perusahaan yang lain, termasuk yaitu mengasah tentang selain akademik, dia mengasah sebagai keterampilan di luar akademik. Sementara itu, untuk selanjutnya, studi exchange, di sini mahasiswa diharuskan untuk melakukan kuliah, yaitu antarprodi, agar mereka mendapatkan ilmu selain dari prodinya, juga mendapatkan ilmu dari prodinya yang lain. Itu diantaranya mungkin dari sini ada etika bisnis, dari hukum, mungkin masalah hukum, anak di mata hukum, atau anak ini melakukan kreativitas yang dinilai bisa mungkin dicual belikan di luar. Artinya membuat produksi, entah itu seperti APE dan lain sebagainya, itu yang perlu dikembangkan. Di sini mahasiswa banyak tuntutannya, bukan karena tekanan, tapi di sini mereka itu agar mempunyai beberapa talent. Selain dari akademik, ada keterampilan yang lain, dan di situ bisa dikembangkan di masyarakat sekitar, termasuk untuk menghasilkan bundi-bundi yang namanya keuangan atau ekonomi yang akan terjalan. Harapan ke depan, terus dilakukan sebanyak mungkin kegiatan seperti ini, karena dampaknya itu bukan sekarang, tapi masa yang akan datang. Jadi problem-problem yang akan datang itu pasti bisa diatasi dengan banyaknya kegiatan di kampus ini, menjadikan mereka itu banyak wawasan, yang mana bisa diterapkan dimanapun berada. Artinya di sini, mereka itu bisa beradaptasi dengan kondisi apapun, selama di sini mereka mau melakukan kegiatan tersebut, atau mau berjuang, mau ikhtiar dalam hal menyambung hidup. Katakan seperti itu ya, jadi menyambung hidup, yaitu gunanya sebagai pelengkap. Artinya apa pelengkap di sini? Yaitu mereka itu mempunyai keluarga. Jadi mempunyai keluarga yang besar sekali, artinya di sini mereka itu bisa menyusikkan keadaan baik itu di bidang hukum, bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Demikian harapan dari kami, dari saya, semoga ke depan kita lebih sukses dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofik Jalalusia Navi, selaku kaprodi dari program studi PG PAUD Universitas Narutama. Dan pada kesempatan ini, izinkan untuk memberikan beberapa statement terkait MPKM yang ada di dalam program studi PG PAUD Universitas Narutama. Jadi pada prinsipnya untuk prodi PG PAUD Universitas Narutama, pasca diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam hal ini kemeristeksi dikti menerima hibah MPKM, sangat berterima kasih, karena memang sebelum kebijakan berkait MPKM pun, kita sudah menerapkan secara falsafah atau mungkin roh, hak belajar di luar daripada kampus. Dan itu terbukti dari beberapa mata kuliah-mata kuliah yang ada di dalam program studi PG PAUD Universitas Narutama. Ada beberapa mata kuliah, semisal kewirausahaan. Sebelumnya kita sudah menerapkan untuk mata kuliah ini, untuk prosentasenya 30 di dalam kelas, 70 di luar kelas, di mana ini juga sejalan dengan capaian lulusan daripada, atau profil lulusan dari PG PAUD Universitas Narutama, yakni sebagai eduprener atau instan pendidikan yang kemudian memberanikan diri untuk menyelenggarakan sebuah lembaga pendidikan. Dan itu jiwa-jiwa entrepreneur harus dimiliki dari sini, dan di dalam MPKM ini kita cukup sangat-sangat terbantu sekali, karena pure totalitas anak-anak di luar kampus, di luar kelas, itu menjadi nyata. Kalau sebelumnya kita antara berani dan tidak, untuk itu kita modifikasi dengan modal prosentase, dengan dominasi di luar lapangan. Dengan adanya MPKM, kemudian pada skema kewirausahaan, kita bisa totalitas untuk mengerjakan daripada kewirausahaan. Itu hanya sebagai salah satu contoh. Untuk ke depan, kita perlu menjalin lebih banyak lagi kerjasama, karena berbicara tentang MPKM, ini tidak bisa melibatkan hanya teman-teman atau pihak-pihak dari internal, tapi juga eksternal secara luas, karena untuk pengembangan di setiap-setiap modal dari MPKM, itu nanti tergantung pada sejauh mana kita menjalin kerjasama. Dan Alhamdulillah, dengan adanya IBA MPKM ini, kita sudah banyak sekali menjalin kerjasama, termasuk pada skema penelitian, kemudian ada lagi tentang kewirausahaan, tadi sudah saya sebutkan, kemudian asistensi mengajar. Asistensi mengajar juga sebelum adanya kebijakan MPKM, kita juga sudah punya model sendiri, dan Alhamdulillah dengan adanya kebijakan MPKM ini, model yang kemudian kita modifikasi pada kurikulum sebelumnya, itu sekarang sudah menjadi nyata. Sekian yang bisa saya sampaikan, untuk lebih jelasnya nanti akan kita publish setiap kegiatan MPKM kami, mulai dari website, sosial media, hingga channel Youtube ofisial BKPAUT Universitas Narutama. Terima kasih.